selamat datang kembali di channel guru IPS Purnio saya doakan Anda selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar video kali ini kita akan membahas tentang kondisi geografis Filipina ini merupakan materi IPS SMP kelas 8 kita mulai dari pembahasan yang pertama identitas negara nama resminya Republik Filipina kemudian ibu kotanya Manila Manila ini terletak di Pulau Luzon ya kawan-kawan ya Pulau Luzon kalau ada pertanyaan letak Manila di mana? di Pulau Luzon bentuk pemerintahnya Republik dengan kepala negara seorang presiden bahasa utamanya Tagalog tapi ada juga yang sering menyebutnya dengan bahasa Filipino tidak perlu bingung nanti pasti ada perbedaan begitu ya tidak mungkin di dalam satu soal muncul dua istilah ini bersamaan agama utamanya Katolik Roma karena merupakan jajahan dari negara Spanyol kalau Belanda meninggalkan atau menyebarkan agama Kristen kalau Spanyol Portugis itu menyebarkan agama Katolik Roma kemudian mata uangnya adalah Peso lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang hari kemerdekaannya 4 Juli 1946 ok mohon maaf untuk yang tertulis disini 48 ya yang benar adalah 4 Juli 1946 menuju letak dan luasnya letak astronomisnya 4 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara jadi Filipina ini terletak di belahan bumi bagian utara dan 116 derajat bujur timur sampai dengan 126 derajat bujur timur luas wilayahnya 300.000 km persegi batas-batasnya Selat Taiwan di sebelah utara Laut Cina Selatan di sebelah barat Selatannya Laut Sulawesi Selatan dan Laut Sulu di sebelah timur ada Samudera Pasifik jadi wilayah Filipina di semua perbatasannya berbatasan dengan laut berbeda dengan Laos yang semua wilayahnya berbatasan dengan darat kemudian iklim pada umumnya beriklim tropis karena tadi kan terletak di lintang 4 sampai dengan 21 antara 23 setengah lintang utara sampai dengan 23 setengah lintang selatan itu beriklim tropis jadi Filipina berada pada iklim tropis musim hujan terjadi antara bulan Mei sampai November ini berarti kebalikan dengan Indonesia ya Indonesia musim hujan kan rata-rata dari bulan Oktober sampai dengan April jadi kebalikan dari Indonesia sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Desember sama dengan April curah hujan dan temperatur udara rata-rata tinggi suhu udaranya berkisar antara 25 derajat sampai dengan 30 derajat untuk suhu udaranya masih lebih sejuk dibandingkan Indonesia curah hujan yang terjadi antara 1275 mm sampai dengan 5000 mm di Filipina sering terjadi bencana alam contohnya angin topan tanah longsor gempa bumi gunung meletus dan tsunami bentang alam Filipina ini didominasi oleh pegunungan Filipina juga merupakan rangkaian pegunungan sirkum pasifik yang membagi negara tersebut menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit jadi antara wilayah barat dan timur ini berbeda luasnya ya jadi sebelah timur itu lebih sempit Filipina tersusun atas hamparan pulau yang membentang dari utara ke selatan serta barat ke timur dengan jumlah sekitar 7.107 pulau hampir sama seperti Indonesia banyak sekali terdapat pulau begitu ya tetapi untuk jumlah pulaunya masih banyak Indonesia ya bahkan setengahnya tidak sampai jumlah pulau di Indonesia kan sekitar 17.000 sementara di Filipina baru di angka 7.000 puncak tertingginya adalah gunung Apo dengan ketinggian 2.953 gunung ini terletak di Pulau Mindanao salah satu pulau yang terbesar di Filipina sungai utama di Filipina ada Cagayan, Pampangan, Akno itu di Pulau Luzon sedangkan di Pulau Mindanao terdapat sungai Agusan di Filipina sungainya pendek-pendek sehingga jarang digunakan sebagai transportasi untuk membeli ataupun untuk menjual barang ke luar negeri kemudian flora dan fauna flora di Filipina banyak terdapat hutan hujan tropis di mana ditumbuhi oleh pohon jati berarti masih sama ya dengan Indonesia ya pohon jati rotan pun ada kemudian ada banyan apitong, yakal, launan, ipil, mayapis dan anega jenis anggrek kalau anggrek ini merupakan salah satu karakter dari Singapura ya jadi ada kemiripan juga antara Filipina dengan Singapura kemudian faunanya ya kawan-kawan ya faunanya memiliki sekitar 760 jenis burung termasuk kakak tua berwarna fauna yang menjadi fauna khas atau endemik adalah Tarsius Filipina atau Tarsius Sirikta dalam bahasa latinnya Tarsius Sirikta merupakan primata terkecil di dunia dan merupakan hewan endemik artinya hewan endemik itu ya kawan-kawan artinya hewan itu hanya ada di wilayah tersebut misalkan di Indonesia Komodo ya hanya ada di Indonesia karena itu merupakan hewan endemik Indonesia silahkan yang mau bertanya nanti silahkan bertanya di kolom komentar yang mau membenarkan atau ketika ada yang salah silahkan tetap di kolom komentar yang meminta slide powerpoint silahkan menuliskan emailnya di kolom komentar semoga bermanfaat dukung terus channel ini agar mampu berkembang dan konsisten memberikan kontribusi yang baik dalam dunia pendidikan jangan lupa subscribe, like, komen, and share ke semua media sosial kawan-kawan semua terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati